Intro Assalamualaikum Halo kawan-kawan ketemu lagi sama Momoi Selamat datang di channel Momoi Android Gamer Game Android Open World itu emang identik Sama ukurannya yang besar ya Ya sebenernya wajar sih soalnya kan map Open World harus besar makanya ukuran Game nya juga besar, tapi kalian salah Kalau mikir gak ada game Open World yang ukurannya Kecil dan offline, di segmen rekaman Alias rekomendasi game Android kali ini Kita akan membahas 6 game Android offline Open World Dengan ukuran download di bawah 50MB Yoi, kalian gak salah denger Ukuran downloadnya bukan di bawah 1GB Di bawah 500MB Di bawah 100MB, tapi di bawah 50MB, mantep toh Ingat, ukuran downloadnya loh ya Yang 50MB, kalau full instalasinya Bisa di atas itu, karena game kan Bakal mengekstrak, tapi full instalasinya Tetap gak gede kok Sebelum kita masuk ke videonya, saya ingin mengingatkan Kawan-kawan buat membudayakan like sambil Nonton video, yang gak suka silahkan klik Dislike deh Tinggalkan komentar kalian, subscribe bagi yang belum Dan nyalain loncengnya, biar kawan-kawan Selalu bisa mendapatkan update video terbaru Dari channel ini Dan ini dia, 6 game Android Offline Open World dengan ukuran download di bawah 50MB versi Memo Android Gamer Nomor 6 Police Car Chase Cup Simulator Ada gak dari kawan-kawan yang punya cita-cita jadi polisi? Nah, lewat game Police Car Chase Cup Simulator ini Kawan-kawan bisa deh tuh sedikit banyak Ngerasain gimana sih rasanya jadi polisi? Dan yap, kalian bakal bisa merasakan Sensasi open world yang udah lebih dari cukup Mengingat map yang tersedia di game ini tuh Lumayan gede Kawan-kawan bisa melakukan patroli di kota Sebagai polisi Terus ntar tiba-tiba Bakal kayak ada kontak dari kantor polisi gitu Yang menugaskan kawan-kawan Untuk melakukan berbagai misi Ada banyak banget loh macam misinya Seperti nangkep mobil yang ngebut Berkendara secepat mungkin Buat sampai ke bank Karena lagi ada perampokan disana Nangkep penjahat yang kabur pake mobil Dan lain sebagainya Mobil polisi yang kalian pake Juga bisa berani karagam Yang tentunya bisa kalian unlock nantinya Atau kalo kalian lagi gabut Dan lagi gak pengen ngambil misi Kalian bisa loh Keluyuran di kota Jadi polisi biayaan Yang nabrak-nabrakin sana-sini Melanggar lampu merah Jumpa litan gak karuan Dan bikin onar di kota Dan lain sebagainya Tapi cukup disayangkan Kita gak bisa keluar dari mobil Bisanya cuma nyetir doang Tapi tetep sih Game ini kerasa seru banget kok Buat dimainin Dan layak banget buat dicoba Nomor 5 High School Gang Kawan-kawan tau kan Game Bully Bikinan Rockstar Games Nah High School Gang ini Bisa dibilang Cloningan Bully Tapi versi paket hematnya Dan kayaknya Sama developer Italic Games Game High School Gang ini Emang dirancang Buat HP-HP yang speknya low Bukan cuma buat HP kentang aja HP tempe HP gembus HP tape Yang jeme-jeme itu pun bisa Ukuran downloadnya kecil Begitu pula full instalasinya Jadi cocok banget kan Buat kawan-kawan yang Memori penyimpanannya Udah megap-megap Buat urusan gameplay Mirip-mirip ya sama Bully Kalian bakal menghadapi Banyak misi yang berhubungan Sama area sekolah Entah itu misi yang sederhana Kayak ngambil PR Sampai ke misi yang tujuannya Ngegebukin murid-murid nakal sekolahan Kalian bisa juga kok Eksplorasi daerah sekolah Buat ngumpulin item-item tersembunyi Grafis juga udah oke loh ini Mengingat ukurannya yang kecil Nah siapa nih Yang pengen nyobain sensasi Jadi penguasa sekolahan Tapi inget Ini cuma di game loh ya Bully-membuli di kehidupan nyata Tetep gak dibenarkan Number 4 Bloodcopter Game ini memang mengusung Elemen open world untuk gameplaynya Walaupun ukuran mapnya gak terlalu besar Tapi ya udah lumayan lah Buat kita merasakan Gimana sensasi jadi supir helikopter Ada banyak banget misi yang menanti kita di game ini Mulai dari nembakin target Mengawal pasukan sekutu kita Dan lain sebagainya Dan kalau ngomongin musuh di game ini tuh Udah beragam banget loh Ntar musuhnya ada orang-orang yang pake senapan Dan nembakin helikopter kita Ada tank Ada kapal Ada helikopter musuh juga Dan masih banyak lagi musuh-musuh lainnya Yang bikin game ini jadi lebih seru Buat urusan kontrol Saya lumayan impress nih Biasanya game-game yang temanya helikopter Apalagi yang ukurannya enteng-enteng itu suka gak jelas kontrolnya Tapi beda loh di game ini Kontrolnya udah nyaman banget Buat maju mundurin helikopternya sih ada tombolnya Tapi buat belak-belokin Plus ngatur ketinggian helikopter itu pake sensor gyro Jadi HP kita tuh dimiring-miringin Dan digerakin ke atas bawah gitu Buat kontrolnya Seru loh kontrol kayak gini Naik raper coyol Alias kalau gak percaya Mau gue aja cobain sendiri Awas aja kalau ketagihan main ini West Gun Fighter West Gun Fighter ini benernya game lama ya Dan kayaknya udah banyak banget dari kawan-kawan yang udah tau game ini Tapi siapa tau kan ada yang belum ngerti juga Dan mikir weh ternyata ada tau game open world keren yang enteng kayak gini Kayaknya gak berlebihan ya Kalau saya bilang game ini merupakan salah satu game Android offline Dengan tema open world yang terbaik Soalnya memang kualitas game ini keren banget Ya dari grafisnya, gameplaynya, kontrolnya, misi-misinya semuanya keren Dan semua itu bisa dibungkus secara apik Sama developer Candy Mobile Dalam sebuah game yang ukuran downloadnya pas banget Buat yang memorinya tinggal dikit Tapi perlu diingat Game ini ada beberapa bagian map yang belum terbuka Dan butuh koneksi internet Buat mendownload tambahan data map tersebut Gak perlu khawatir deh Karena size download tambahannya gak gede kok Di game ini kalian akan berperan sebagai seorang koboy jagoan Dan bakal ada banyak misi yang kalian jalani Misinya terdiri dari main mission sama side mission Monggo deh, mau ambil yang mana dulu Eh tapi kalian juga bisa loh Ngiseruh di kota sambil nembak-nembakin orang yang lewat Buat dapetin barang-barang yang di-drop sama orang-orang itu Jatuhnya gak jadi koboy jagoan ya Tapi koboy biang kerok, buruk-kok, wok-wok-wok-wok Nomor 2 Cube Crime 3D Penyuka game dengan grafik kota-kota ala minecraft Harusnya sih demen sama game yang satu ini Ya bayangin aja Game Cube Crime 3D ini udah kayak game GTA Tapi grafiknya kato-kato Eh eh kok kato-kato Kota-kota maksud saya Hihihi Kalian bakal berperan sebagai seorang cowok Yang kayaknya sih anggota mafia gitu Dan tentunya bakal ada serangkaian misi Yang menanti mulai dari nyolong mobil Begal orang, bunuh orang Dan misi-misi lain yang didominasi Ngisroh sana-sini Hati-hati ya Kalau udah menjalankan misi Karena kamu bisa diuber-uber sama polisi loh Map di game ini udah cukup luas kok Kalau kalian mau ke layapan muter-muter gak jelas Dan serunya lagi Di game ini kamu gak melulu naik mobil doang Kamu juga bisa berenang ke laut Terus naik kapal loh Wow Keren dan seru toh Tambahan lagi Kamu juga bisa pake beragam senjata Buat membantumu menyelesaikan misi ntar Oh iya Ukuran download game ini di atas 50MB ya Tapi lebihnya cuma dikit kok Dikit banget Makanya tetep saya masukin di video kali ini Gak apa-apa ya Dimaklumi ya Toh gamenya keren kan Sayang gitu kalau gak dibahas Hehehe Number 1 Beast Quest Sebelum mulai membahas Saya mau bilang Kalau ukuran download game ini di atas 50MB Baik ya tapi lebihnya cuma seupil kok Jadi harap dimaklumi ya Saya tetep paksain mau bahas game ini Karena memang keren banget Beast Quest ini adalah game yang udah lama Tapi tetep amat sangat keren Dimainkan bahkan sampai sekarang Mengusung genre action adventure dengan gaya open world Dan kalau kalian memang suka sama genre kayak gini Harusnya sih bakalan betah maininnya Alasannya karena gameplaynya seru Kalian bisa menjelajah peta yang tersedia Yang ukurannya udah lumayan besar Bakal ada banyak banget misi Mulai dari yang ecek-ecek macam ngumpulin tanaman obat Ngejar-ngejar kelinci Berburu harta karun Sampai membasmi monster-monster juga ada Dan perlu kawan-kawan tau Monster-monsternya ntar bakal tambah kuat Dan bentuknya bisa ngeri-ngeri loh Kalau kalian udah jauh Ntar kalian bisa lawan kayak Makhluk Bigfoot sama naga juga Widih keren ya Tentunya kalian juga bisa mengupgrade status karakter kalian Supaya bisa lebih kuat yang bikin game ini Jadi ada elemen RPG-nya Sebagai tambahan informasi Ada 3 world map yang sebenernya tersedia di game ini Buat yang pertama sih udah terbuka secara gratis Dan langsung bisa dimainin Tapi buat 2 yang selanjutnya Kalian hanya bisa unlock pake diamond Yang bisa didapatkan dari rewards dalam game Atau lewat top up Dan buat map-map selanjutnya Ntar kalian harus mendownload data tambahan lagi Informasi full instalasi yang tertera di video ini Hanya untuk map yang pertama aja ya Kawan-kawan gak usah terlalu khawatir deh Map yang pertama aja udah bakal jauh Dari kata ngebosenin Dan cukup lama buat diselesaikan kok Bener-bener deh ini game yang highly recommended Padahal game tua ya Tapi tetep menyenangkan Ya kayak saya ini Udah tua Tapi tetep menyenangkan Wow Alah Prat moi Oke deh itu dia tadi 6 game Android offline open world Dengan ukuran download di bawah 50MB Versi memuyan Android gamer Terima kasih buat kawan-kawan yang sudah menonton Sampai jumpa lagi di video-video yang berikutnya Jangan lupa untuk dukung terus channel ini Dengan cara di like, komen, share, dan di subscribe Wassalamualaikum Memainroid Gamer Portalnya para penggemar game Android Dari kata ngebom Sampai jumpa lagi di video-video yang sarang